Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, 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 Dan salawat, serta salam, kepada jinjingan bagi kita, Nabi-Nabi kita, Muhammad SAW Setelah memulai daripada hamdallah dan salawat, kemudian langsung memulai daripada hadis Yaitu, kalau Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi SAW, salatul wusta, salatul asr Yang dikatakan salat wusta itu adalah salat asr, ini sesuai dengan pendapat daripada al-imamun nawawi Dia mengambil daripada al-imamun nawawi, sesuai dengan ayat al-imamun nawawi, Allah SWT berfirman Wa hafidhu ala salati, wa salatul wusta Jagalah daripada salat, yang mana itu adalah salat wusta Kita diperantahkan untuk menjaga salat, lebih-lebih salat wusta Nah disitulah, Imam nawawi berpendapat bahwa itu adalah salat asr Ada pun pendapat yang lain, disitu ada pendapat yang lain mengatakan salat wusta adalah salat fajr Bukanlah salat asr Karena itu, ulama' beda pendapat Tapi yang muqtamad, menurut pendapat Imam nawawi, salat wusta yang dimaksud adalah salat asr Altam ala salat Sebenarnya Alhamdulillah 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 Allah akan memberikan buku laporan hidup di dunia Dengan tangan kanannya Karena manusia itu Setiap manusia nanti di hari kiamat Akan mendapatkan buku laporan Semua Tidak ada yang terlintas Terlewatkan sedikitpun Apapun yang dikerjakan di dunia Akan diketahui Walaupun tidak ada yang mengetahui di dunia Tapi semuanya akan kita saksikan nanti di hari kiamat Semuanya akan kita lihat Apapun yang kita berbuat Daripada perbuatan baik Ataupun perbuatan jelek Tanda daripada itu perbuatan Yang di dunia lebih banyak baiknya Ketika kita menerima Kitab buku laporan kita di dunia Dengan tangan kanan Itu pertanda bahwa isinya baik Tapi kalau kita menerimanya Dengan tangan kiri atau dengan di belakang punggung Maka itu adalah pertanda jelek Daripada isi buku laporannya Karena itu Orang Yang menjaga salat lima waktu Maka dia akan menerima Buku laporannya Dengan tangan kanan Kemudian yang keempat Kemuliaan yang diberikan Bagi orang yang menjaga salat lima waktu Yaitu Yadkhulul jannah bin khairi hisab Dia akan masuk surga Dengan tanpa dihisab Langsung sudah masuk surga Tidak dihisab lagi Kenapa? Salatnya sudah Bagus semuanya Penentuan daripada kebaikan Daripada baiknya seseorang Yang menjaga salat lima waktu Apabila salat lima waktunya sudah dijaga Bagus Semuanya akan jadi bagus Karena itu Allah memerintahkan Kepada dia Untuk masuk surga Dengan tanpa diperhitungkan Amal perbuatannya Sudah dianggap baik semuanya Kemudian yang kelima Kemuliaan yang diberikan Alai Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang menjaga salat lima waktu Yaitu Ya murru ala sirat kalbar Dia akan melewati sirat Seperti kilat Apa itu sirat? Jisrun memdudun alamat di jahannam Yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam Siapapun Wajib melewatinya Tidak terkecuali Siapapun Karena itu dalam Al-Quran disebutkan Wa in minkum illa wariduha Kana hadman Kana ala rabika hadman magdiya Siapapun Ya wa in minkum Di antara kamu sekalian Semuanya pasti Kecuali akan melewati Daripada itu sirat Siapapun Bahkan para ambia Para rasul Semuanya melewati Kana hadman magdiya Itu adalah Kana ala rabika Hadman magdiya Itu adalah Bagi Tuhan kamu Itu Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah satu kewajiban Yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan melewati sirat Bermacam-macam Model-model Ada yang seperti kilat Ada yang seperti naik kuda balap Ada yang seperti Orang berlari kencang Melewati sirat Ada orang yang seperti berjalan Ada seperti merangkak Di atas itu sirat Jembatan Di bawahnya teraka jahannam Kemudian di antara mereka Ada yang baru naik Sudah terpelanting Jatuh Karena itu Kalau kita menjaga salat Lima waktu Maka kita akan melewati sirat Tadi seperti kilat Cepat Moro-moro istutu Itu adalah Kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang menjaga salat lima waktu Kemudian Menjaga salat lima waktu itu Ya tentunya Ya dengan adabnya Tata caranya Dia melakukan salat tadi Sesuai dengan rukunnya Sesuai dengan syarat-syaratnya Dan ditambahi dengan sunnah-sunnahnya Nah itu baru dikatakan Menjaga salat lima waktu Sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan berdang Jaduh 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 Malah Jaduh Yukhiyyil له أنه يعطيه كأساً من الماء فيقول أكفر أعطيك هذا الكأس من الماء يخيل له كأنه معه كأس فإذا كفر قال إني أخاف الله رب العالمين إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين حتى يموت على غير الإسلام والعياذ بالله وهذه الفتنة عند الممات أسأل الله العافية والسلامة فالذي يحافظ الذي لا يحافظ على صلاته يخشى عليه سوء الخاتمة لأن الصلاة صلة بين العبد وربه فإذا أنت قطعت الصلاة قطعت تلك الصلة بينك بين الله سبحانه وتعالى وكذلك يعقب في قبره وعقابه في قبره هو أن القبر يضيق عليه حتى تختلف عظامه ويسخر الله سبحانه وتعالى له ثعباناً ويسمى الشجاع الأقرع يعذبه في قبره فيقوله أنا الذي سخرني الله لتعذيبك فيتقلب في العذاب عيناه تلتهبان ناراً فيضربه فيقوس في الأرض سبعين ذراعاً نسأل الله العافية والسلامة فيأتي وقت الظهر فيقول أمرني ربي أن أعذبك حتى يأتي صلاة العصر ثم يعذبه لصلاة العصر إلى المغرب يقول أمرني ربي أن أعذبك من العصر إلى المغرب لتركك العصر ثم يعذبه من المغرب يقول أمرني ربي أن أعذبك من المغرب لتركك صلاة المغرب ثم يعذبه من العشاء إلى الفجر يقول أمرني ربي أن أعذبك من العشاء حتى الفجر صلاة العشاء ثم يعذبه من الفجر إلى المغرب يقول أمرني ربي أن أعذبك لترك صلاة الفجر وهكذا والامر الثاني هو انه يلتحب عليه القبر جمراء يعذب في قبره بهذا العذاب كان بعضهم من الاخيار الطيبين كان له اختا فماتت فقام بتيهيزها ودفنها والصلاة عليها ودفنها فعند الدفن كان شيء من جيبه سقط في القبر ولم ينتبه له فلما رجع بعد الدفن تذكر انه كان شيء من المال في جيبه فسقط في القبر فعاد ليبحث القبر ويأخذ ما سقط عليه من المال فلما رجع وبحث القبر وجد القبر يلتهب نارا فعاد القبر كما كان ورجع إلى أمه قال ماذا كانت تفعل اختي فسقط عليه منه قالت لماذا تزال قالت لقد سقط علي شيء للمال بعد الدفن فرجعت ليبحث عنه وجدت القبر يلتهب نارا قالت ما كانت تفعل شيء غير أنها كانت متهاونة في الصلاة فهذا كان عقابة في القبر وفي المحشر العياذ بالله يبعث في الحشر مكتوبا على جبهته آيس من رحمة الله نسأل الله العام والسلام فيكون مطرود من رحمة الله بعيد عن رحمة الله غريب من غضب الله ومكت الله سبحانه وتعالى فيعبعث مع العيسين من رحمة الله سبحانه وتعالى اللهم أدخلنا في رحمةك الواسعة ولا تُعِسْلَ من رحمةك واجعلنا نلحفظنا على الصلاة بِأَدَابِهَا وَشُرُطِهَا وَسُنَانِهَا وَأَرْقَانِهَا kemudian diteruskan tadi dikatakan lima kemuliaan bagi orang yang menjaga salat lima waktu kemudian Allah akan mengadab Allah akan menghukum bagi orang sebaliknya orang yang tidak menjaga salat lima waktu Allah akan mengadabnya di dunia sebelum di akhirat kemudian yang kedua di kuburannya akan juga diazab oleh Allah سبحانه وتعالى kemudian nanti ketika manusia dikumpulkan semua oleh Nabi Adam sampai akhir zaman dia juga akan mendapatkan adab karena dia tidak berhatian meremehkan daripada salat lima waktu apa saja adab yang ada di dunia adab yang ada di dunia ketika orang tidak berhatian dengan salat lima waktu yaitu dia akan meninggal dalam keadaan hina hina di sini baik hina di sisi Allah ataupun hina di sisi manusia jadi dia meninggalnya dalam keadaan hina meninggal dalam keadaan mungkin di tengah jalan mungkin meninggal dalam keadaan telanjang mungkin dia meninggalnya dalam keadaan walhasil dia dalam keadaan hina meninggalnya Kenapa tidak menjaga salat lima waktu Kemudian yang kedua Ketika dia meninggal Dia akan merasakan Kehausan yang sangat Jadi ketika Orang yang tidak berhatian dengan salat lima waktu Ketika dia meninggal Dalam keadaan haus Haus, sangat haus Seandainya dikatakan Dia mau dikasih air minum Seluruh dunia ini Dia tidak akan merasakan segar Saatnya semua air yang ada di dunia ini Diminum sama dia Untuk menghilangkan kehausannya dia Tidak akan seger Tidak akan hilang hausnya Karena memang Allah yang menghadap dia Menjadi orang yang kehausan sebelum meninggalnya Dan tentunya Ketika akhir hayat Manusia Ketika waktu sudah datang Sakara Tilmon Manusia itu Digoda sama setan Setan itu ketika manusia Mau meninggal Seakan-akan Setan itu Bawa air Datang Itu sangat Gencarnya setan Untuk menggoda manusia Karena penentuan Penentuan akhir Kalau meninggal Dalam keadaan tidak beriman Berarti Sudah seterusnya Bakal diantar Bagi Allah SWT Tapi kalau dia meninggal Dalam kanan iman Berarti dia akan mendapatkan Apa? Kenikmatan surga nantinya Karena itu setan sangat gencar Saat itu untuk menggoda manusia Ketika mau meninggal Dia dalam keadaan haus Setan bawa satu gelas air Satu gelas air Ayo Kamu mau minum gak ini? Kalau kamu mau minum air ini Tapi syaratnya Kamu kafir Kepada Allah SWT Kamu beriman kepada aku Tak kasih Gimana? Kalau orang sudah Tak jaga salat Lima waktu kan tadi dikatakan Imannya gak kuat Tentunya Dia langsung akan Rela untuk Tidak beriman kepada Allah Kufur keluar Daripada agama Islam Karena hal tadi itu gelas Padahal itu cuman khayalan Cuman khayalan Setan membawa Seakan-akan ada gelas Segelas air Tapi gak ada semuanya itu Ketika dia kafir Meninggal dalam keadaan Tidak beriman kepada Allah SWT Karena itu Itu adalah azab yang didapatkan Bagi orang yang tidak menjaga Salat lima waktu Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Mengatakan Abdullah bin Alwi Al-Haddad Mengatakan Bahwa Yuhsyaru alihi su'ul khatimah Yuhsyaru alihi su'ul khatimah Orang yang meninggal Ketika dia tidak menjaga Salat lima waktu Ditakutkan Dihawatirkan Dia meninggalnya Dalam keadaan su'ul khatimah Itu karena apa? Karena Saat itu Setan sangat Apa? Sangat gencar Untuk Menggoda manusia Sehingga dia tidak menjadi Orang yang beriman Itu sesuai dengan Perkataan Perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad Dihawatirkan Orang yang tidak menjaga Salat lima waktu Ditakutkan Dia meninggal Dalam keadaan su'ul khatimah Kemudian Dikatakan Bahwa Salat itu Apa sih? Salat itu Adalah hubungan Antara seorang hamba Dengan Tuhannya Antara hamba Dengan Tuhannya Dia ada hubungan Hubungannya Dengan cara apa? Yaitu salat itu Kalau sudah orang itu Tidak salat Berarti dia memutus Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Meninggalnya Dalam keadaan su'ul khatimah Jangan putus Hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jaga salat lima waktu Kemudian Bagi orang yang Tidak menjaga Salat lima waktu Maka Allah akan mengadab Di kuburannya Apa saja Adab di kuburan Bagi orang yang Tidak menjaga Salat lima waktu Yang pertama Yaitu Allah akan Membuat sempit Kuburannya Allah akan Membuat sempit Kuburannya Bahkan dikatakan Orang yang Tidak menjaga Salat lima waktu Itu Kuburannya Menjadi sempit Terus gitu Rapat Dihimpit oleh Kuburan Sampai Antara Tulang yang Undak yang kanan Dengan yang kiri Jadi satu Remuk Krak Hancur Tubuhnya Itu Adab Adab yang Didapatkan Ketika di kuburan Kemudian yang kedua Allah akan Menjadikan Di kuburannya Ular 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 yang Besar Namanya Suja Ul Agra Jadi Ada namanya Ular yang Untuk Mengadap Orang yang Tidak Berhatian Dengan Salat lima Waktu Di kuburannya Akan Akan Kepada Kepada orang Meninggalkan Salat Lima Waktu Sambil Dia Mengatakan Amar Amarani Maghrib Seperti 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 itu Sambil Sambil Hari Kiamat Karena itu Di kuburan Aja Belum Di akhirat Sudah Di adab Di dunia Tadi sudah Di adab Bagi orang Yang tidak Menjaga Salat Lima Waktu Kemudian Yang ketiga Adab Yang ada Di kuburan Bagi orang Yang tidak Berhatian Dengan Salat Lima Waktu Yang selalu Sembrono Untuk Melakukan Salat Lima Waktu Yaitu Nanti Di kuburannya Akan Keluar Api Yang akan Selalu Membakar Dirinya Akan Jadi Nerakanya Dia Sebelum Neraka Di Aferat Kuburannya Akan Penuh Dengan Api Bagi Orang Yang tidak Menjaga Salat Lima Waktu Kan Itu Diceritakan Diceritakan Bahwa Ada Seorang Perempuan Yang Meninggal Seorang Perempuan Ini Meninggal Dikubur Sama Saudaranya Dan Beberapa Orang Yang Mengikutinya Dikubur Setelah Dikubur Itu Saudarinya Saudara Perempuannya Dikubur Kemudian Dia Ketika Mau pulang Teringat Loh Tadi Kayaknya Saya Bawa Apa Atau Hartanya Dia Apa Uang Atau Yang Lainnya Kok Tidak Ada Dicari Di Kantong Oh Berarti Saya Ketika Masuk Kuburan Tadi Ketika Masuk Jenazah Ke Liang Lahat Disitu Jatuh Hartaku Sedangkan Kalau Dalam Hukum VK Ketika Ada Harta Yang Jatuh Di Dalam Kuburan Boleh Digali Kuburan Itu Tidak Boleh Digali Setelah Dikubur Mayitnya Tidak Boleh Digali Lagi Kecuali Karena Beberapa Hal Di Antaranya Ketika Jatuh Hartanya Di Dalam Kuburan Boleh Digali Ketika 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 Tidak 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 Menghadap Kiblat Itu Boleh Digali Ketika Belum Dimandikan Boleh Digali Dan Seterusnya Ada Beberapa Hal Jenazah Itu Ketika Sudah Dikubur Boleh Digali Lagi Di Antaranya Ketika Ada Harta Jatuh Tadi Akhirnya Ketika Mau Digali Udah Kembali Dia Digali Itu Kuburan Belum Sampai Kepada Tempat Artanya Ternyata Disitu Keluar Api Yang Sangat Besar Kaget Ini Saudaranya Loh Baru Dikubur Kok Sudah Keluar Api Ditutup Lagi Ditutup Lagi Lari Pulang Ke Rumahnya Tanya Kepada Ibunya Wah Ibu Kenapa Itu Saudara Kita Saudaraku Itu Ibunya Tanya Balik Kenapa Kok Kamu Dateng Marah Marah Gini Akhirnya Diceritakan Sama Anaknya Tadi Gini Ibu Tadi Aku Mengambil Hartaku Yang Jatuh Di Kuburan Ternyata Setelah Aku Gali Bukan Sebelum Sampai Kepada Harta Tadi Itu Ternyata Yang Keluar Api Akhirnya Ibunya Dan Anaknya Sama-sama Menangis Akhirnya Dia Mengatakan Taukah Engkau Saudarimu Itu Tidak Perhatian Dengan Sholat Setiap Kali Aku Perintahkan Sholat Dia Selalu Mundur Mundur Sholat Selalu Dia Menunda Nunda Daripada Sholat Ini Sholat Tuh Keluar Api Tidak Sholat Tahunan Tidak Sholat Karena Itu Ini Adab Yang Diberikan Bagi Orang Yang Tidak Menjaga Sholat Lima Waktu Di Kuburannya Kemudian Nanti Di Mahsyar Ketika Semua Manusia Dikumpulkan Mulai Nabi Adam Sampai Akhir Zaman Orang Yang Tidak Perhatian Dengan Sholat Lima Waktu Yang Meninggalkan Sholat Lima Waktu Di Mahsyar Nanti Di Dahinya Tertulis Jadi Di Dahinya Tertulis Ini Adalah Orang Yang Sudah Putus Asa Daripada Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Tertulis Sudah Di Stempel Di Dahinya Ini Adalah Orang Yang Tidak Mungkin Selamat A Yus Min Rahmat Allah Maksudnya Apa Jauh Dari Rahmat Allah Tidak Mungkin Mendapatkan Rahmat Allah Kalau Sudah Tidak Mendapatkan Rahmat Allah Tidak Mungkin Masuk Surga Semua Makhluk Masuk Surganya Bukan Karena Amalnya Mereka Masuk Surga Itu Karena Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Sudah Di Tempel Jauh Dari Rahmat Allah Dia Tidak Akan Mendapatkan Rahmat Allah Putus Asa Dari Rahmat Allah Berarti Dia Tidak Akan Masuk Surga Nantinya Mudah-mudahan Kita Bisa Menjaga Salat 5 Waktu Mudah-mudahan Kita Bisa Perhatian Dengan Salat 5 Waktu Amin Al-Mu 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 below Allah Subhanahu Subhanahu ويبارك له في رزقه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في صرف ماله في الطاعات ويبارك له في ولده بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الذرية الصالحة رأى بعض الأولاد والده وهو يكتهد في العبادة فقال يا أوالدي لقد أجهدت نفسك في العبادة قال يا ولدي من أجلك حتى إذا أطعت الله سبحانه وتعالى بارك الله لي في أولادي فكان أولادي من بعد صالحين فإني إن عصيته كان أولادي وذرية من بعد على خلاف ذلك فأنا أجتهد في العبادة لأجلك يا ولدي ولأجل عقبي من بعدي حتى يكون أولاد صالحين والذي لا يحافظ على الصلاة ينزع الله البركة من عمره فيمضي أوقاته بلا فائدة وإن عمل أعمالا لا يطرح الله البركة فيه ليس له نصيب من ذلك من ذلك الدعاء فلهذا يرحم الله سبحانه وتعالى العباد بالعباد وتارك الصلاة لا يدخل في دعاء الصالحين يخشى عليه من ذلك سوء الخاتمة ولا يبارك له في رزقه فلا يصرفه إلا في معصية والعياذ بالله ولا يبارك له في ولده من بعده فلا يأتون من بعده أولاد صالحين ولا ذرية مباركة بسبب خيانة الأب في العهد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وأنزله على نواسط نبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسر والمعراج أعظم ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة ما عريج به إلى السماء إلى موضع لم يبلغه أي ملك لما كان في تلك الحضرة عاد بهدية إلى أمته وما تلك الهدية هي الصلوات الخمس فرضها الله سبحانه وتعالى على حبيبه من غير واسطة ولأنها أفضل العبادات البدنية عند الله تعبد الله سبحانه وتعالى بها ملائكته فمنهم من مذخلقه الله وهو راكع فاستلذى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحضرة التي هي حضرة الله سبحانه وتعالى فما أراد أن يعود إلى الدنيا فقال المحبوب لحبيبه هذه اللذة التي أنت شعرت بها أجعلها لك في صلاتك فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بلال أرحنا بها يا بلال أني أريد أن أدخل في هذه اللذة ويقول الحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وجعلت قرة عيني في الصلاة هذه الهدية الأولى الهدية الثانية التي نزل بها من ليلة المعراج هي آخر سورة البقرة وهي لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة رجع بها هدية أخرى من ليلة المعراج والهدية الثالثة التي رجع بها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رحلة المعراج وهي أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأمة مقحمات الزنوب أي أنهم وإن وقعوا في المقحمات أي التي تقحمهم جهنم لا يخلدون فيها لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي الله يدخلنا في شفاعة ذلك الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحنى إليه القلوب ويدخلنا في الرحمة الوازعة التي أصلها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم kemudian orang yang selalu menjaga salat timah waktu perhatian dengan salat timah waktu sesuai dengan syarat, lukunnya, adabnya, tata cara daripada salat maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam umurnya apa arti daripada keberkahan dalam umurnya yaitu dia umurnya semuanya dilakukan untuk ibadah kepada Allah SWT jadi semua umurnya kehidupan dia untuk taat kepada Allah SWT tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah SWT itu arti daripada barakah fil umur kadang-kadang umurnya pendek tapi semuanya taat beda dengan orang yang umurnya panjang tapi semuanya maksiat lebat apa sia-sia nanti akan mendapatkan adab nantinya tapi Allah akan memberikan keberkahan umur baginya ketika abadi dunia semuanya umurnya untuk taat kepada Allah SWT kemudian orang yang menjaga salat timah waktu Allah juga akan memberikan keberkahan di dalam rizkinya rizkinya berkah berkah itu tambah banyak tambah baik karena itu arti daripada berkah daripada rizik yaitu ketika dia mendapatkan rizki semuanya dikeluarkan rizkinya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT dan oleh nabinya yaitu dia mengeluarkan zakat dia mengeluarkan sedekah dia membantu orang yang membutuhkan rizkinya berkah itu arti daripada berkah itu berkah tambah ake kalau berkah tambah banyak tapi dibuat untuk maksiat bukan berkah itu rizkinya itu akan menjadi pertanyaan dia nanti di hari kiamat kamu kemanakan rizki yang telah aku berikan ternyata digunakan untuk maksiat karena itu ketika orang menjaga salat timah waktu berkah rizkinya rizkinya akan dikeluarkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT kemudian orang yang menjaga salat timah waktu juga Allah akan memberikan keberkahan di dalam anaknya berkah dalam anaknya maksudnya apa? anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan salihah anak-anak yang taat kepada Allah taat kepada Rasulullah itu yang dikatakan keberkahan daripada anak itu anak-anaknya akeh tapi anak-anaknya anak-anaknya jadi anak-anak soleh waduh anak-anaknya jadi merandal kabih tidak didedik akhirnya anaknya menjadi orang yang selalu bermaksiat kepada Allah bukan itu keberkahan anak anak-anaknya bukan tanda tapi anaknya banyak tapi dijadikan anaknya taat kepada Allah anak yang soleh dan salihah diceritakan bahwa ada seorang anak bertanya kepada orang tuanya melihat orang tuanya taat kepada Allah solat lima waktu kemudian saat sunnah-sunnahnya kemudian setelah itu solat sunnah ditambahi solat rawatib ditambahi solat tuha anaknya ini kasian pak kenapa kok sampai payah seperti ini akhirnya kata bapaknya taukah kamu aku menjaga solat lima waktu ini kemudian aku tambahin dengan solat-salat sunnah yang lainnya karena Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang menjaga solatnya maka Allah akan memberikan anak-anak yang soleh dan aku harap aku berharap kepada Allah dengan aku menjaga solat ini anakku akan dijadikan anak yang soleh anak yang taat kepada Allah nantinya dia akan menjadi anak soleh perhatian dengan solat juga dia akan punya turunan lagi jadi anak soleh terus turunannya jadi anak-anak yang soleh sampai hari kiamat itu adalah keinginanku itu adalah daripada harapanku ketika aku melakukan solat seperti ini tapi sebaliknya bagi orang yang tidak menjaga solat lima waktu Allah akan mencegah baginya Allah akan mencabut darinya keberkahan di dalam umur umurnya panjang tapi maksiat apalagi umurnya pendek maksiat tambah dia tidak ada berkah sama sekali di dalam umurnya kemudian kenapa kok sampai dia tidak berkah umurnya karena doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah SWT orang yang tidak menjaga solat lima waktu tidak diangkat doanya sampai ke langit apalagi sampai ke Allah tidak sampai ke langit sudah tidak diterima doanya tidak didengarkan oleh Allah SWT ditolak doanya orang yang ya walaupun seandainya istiwasa setiap harinya tapi sekampungnya tidak tahu solat istiwasa berminggu oke apa tidak akan diterima doanya oleh Allah SWT jaga solat lima waktu ketika kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT kemudian setiap malam itu orang-orang soleh itu doa orang-orang soleh itu di rumahnya bangun malam doa kepada Allah SWT doa bukan untuk dirinya saja untuk keluarganya juga untuk masyarakat yang di sekitarnya bahkan untuk muslimin dan muslimat didoakan oleh Allah SWT tapi orang yang tidak apakah semuanya akan mendapatkan doanya tentunya doa orang yang soleh itu mustajal akan dikabulkan oleh Allah SWT tapi orang yang tidak menjaga solat lima waktu layanal dia tidak akan mendapatkan doa daripada orang soleh tersebut didoakan ya Allah mudah-mudahan sehat semuanya ya Allah mudah-mudahan lancar rizkinya semuanya ya Allah mudah-mudahan berkah umur semuanya dia tidak akan mendapatkan doa orang soleh tadi itu karena dia tidak menjaga solat lima waktu dan tentunya orang yang tidak menjaga solat lima waktu dikatakan tadi ya Pak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena dia itu orang yang tidak menjaga solat lima waktu itu berarti dia telah khianat kepada Tuhannya dia khianat kepada Tuhannya diberantakan solat malah dia tidak solat khianat berarti solat ini diterima oleh Nabi SAW daripada perintah solat itu yaitu diterima langsung perintah mandat solat itu kepada Nabi tidak melalui Malaikat Jibril itu menunjukkan karena pentingnya solat jadi ketika malam Isra'u wa Mi'raj itu adalah malam yang paling istimewa bagi Nabi dan juga malam istimewa bagi umatnya Nabi kenapa? saat Nabi bertemu dengan Tuhannya Allah SWT Nabi mendapatkan hadiah hadiah yang sangat istimewa untuk dirinya dan untuk umatnya yaitu solat lima waktu perintah solat lima waktu itu didapatkan ketika Nabi berangkat Aba Isra'u dan Mi'raj ketika diberangkatkan oleh Allah SWT dia kembali setelah bertemu dengan Tuhannya kemudian kembali bertemu dengan makhluk dengan membawa dan bertemu dengan umatnya dengan membawa daripada hadiah yang sangat istimewa itu hadiah yang tanpa perantara itu mendapatkan hadiah itu solat lima waktu karena itu solat itu adalah afdalul ibadah paling afdalnya ibadah kenapa? karena malaikat itu diciptakan oleh Allah SWT macam-macam ada yang diciptakan diperintah setelah diciptakan malaikat kemudian diperintahkan untuk berdiri solat terus solat itu sampai hari kiamat ada diantara malaikat ini berantakan rukuk-rukuk terus sampai hari kiamat ada yang berantakan untuk sujud terus sujud sampai hari kiamat itu menunjukkan bahwa apa? solat itu adalah afdalul ibadah itu adalah afdalnya daripada ibadah yang kita lakukan kemudian dikatakan bahwa Nabi itu ketika bertemu dengan Tuhannya Nabi itu sangat menikmati karena memang kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk surga nanti yaitu bertemu dengan Tuhannya melihat Tuhannya melihat Allah SWT itu kenikmatan yang paling lebih nikmat daripada kenikmatan surga melihat Allah SWT dan ketika Nabi melihat Allah langsung tapi jangan diibaratkan seperti melihat seperti makhluk ini Allah tidak seperti makhluknya walhasil saat itu bertemu dengan Allah dia tidak ingin berpisah dia tidak ingin keluar dari dari situ dia tidak ingin berpisah dengan Allah SWT akhirnya Allah SWT mengatakan udah ya wahai Muhammad aku akan jadikan kenikmatan ini kenikmatan daripada apa kenikmatan daripada apa ini melihat aku kata Allah SWT aku akan jadikan itu kenikmatan di dalam sholat kamu jadi setiap kamu sholat kamu seakan-akan melihat aku wahai Muhammad karena itu Nabi itu kalau sumpek bukan minta musik Nabi itu kalau sumpek mengatakan kepada Bilal langsung kau adan langsung adan saat itu atau memanggil orang untuk sholat kenapa ya itu hiburannya Nabi hiburannya Nabi ya itu sholat melakukan sholat karena itu doanya apa doanya daripada Nabi sholat sholat ya Allah jadikan kurrat ayn penghening mataku wujud ilat kurrat ayn di sholat dan dijadikan kurrat ayn penghening penyejuk daripada mataku yaitu di dalam sholat ketika Nabi sholat hilang sumpek karena melihat saat itu mungkin umatnya ada yang tidak mau masuk islam sumpek karena hal-hal yang lain sholat Nabi Allahuakbar hilang sumpek karena itu penduduk sungi itu harus gitu sumpek kerjaannya tidak lancar sholat hilang sumpek kemudian dikatakan hadiah yang diberikan oleh Allah ketika isra' mi'rat selain daripada sholat 5 waktu yaitu akhir surat al-bagarah akhir surat al-bagarah itu hadiah yang diberikan ketika abak laylat isra' kemudian juga abak layakhluduna finnar dikatakan abak orang apa ini ketika isra' mi'rat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi ya bahwa umatnya yang dia meninggal dalam keadaan iman dia tidak akan kekal di neraka karena itu Nabi mengatakan syafa'ati li'ahlil gaba'ir min ummati syafa'atku itu untuk orang-orang yang berbuat dosa daripada umatku mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menjaga salat lima waktu salat dan tidak akan menarikkan bahwa menarikah semua keadaan semua keadaan keadaan jadi memperkenalkan keadaan khususnya yang diperkenalkan keadaan keadaan banyak yang diperkenalkan dan berkata keadaan 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 saya menarikah untuk menggunakan khususnya dengan sebelumnya setahap academy seolah ketika setahap setahap hirak seolah tagi ketika فإنك لا تدري أن يطول عمرك إلى أن تقذي تلك الصلاة أم لا فالذين يرافقون المرضى في المستشفيات ينبغي لهم أن ينبهوهم على ذلك ويحوذون الفضل من الله سبحانه وتعالى لكن ظهر في أهل الزمان مرافقون للمرضى يقولون لهم لا تؤذوهم بالصلاة فإن الصلاة لا يجد تركها لمن عقل إلا إذا فقدت عقلك أو مت خلص تسقط الصلاة عنك إذا مت أو فقدت عقلك وإلا إذا كنت مريض تصلي بحسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن لم تقدر من قيام صليت من جلوس إن لم تقدر من جلوس صليت من الطجاع وإن لم تقدر من الطجاع صليت على السلقة وإن لم تستطع أو ميتا برأسك فإن لم تستطع أن تحرك رأسك أو مات بعينيك وتستحضر أركان الصلاة بقلبك فأنت تدخل في حضرة الله سبحانه وتعالى فكل صلاة هي دخول في حضرة الله إلا أن هناك حضرة واجبة وهي الصلوات المفروضة وهناك حضرة يندب لك الدخول فيها وتتقرب إلى الله وهي الصلوات المندوبة فالصلاة فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل لهذا قالوا تارك الصلاة تتصدق على كلب أو على هرة ولا تتصدق على تارك صلاة لا تآكله فإن المآكل معه مشؤومة لا تساكنه في منزل فإن مساكنة مشؤومة تعود عليك بالخيبة والعياذ بالله لا تزوجه فإنه لا بركة فيه تزوج شخص تارك صلاة ما في بركة هذا وأولاد ما بيوا مباركين بسبب عدم الصلاة الصلاة هي التي تبارك لك في عمرك وفي رزقك وفي ولدك من بعدك إذا أنت حافظت على الصلاة بهذه تكون لك منها عن الفحشة والمنكر كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشة والمنكر الصلاة الصلاة بألب ما قال صلاة أي صلاة الصلاة المستجمعة للأركان للشروط للخشوع والحضور والآداب هذه تنهى صاهبة عن الصلاة فمن لم تنهه صلاته عن الفحشة والمنكر فليراجع الخلل الذي هو في قعف صلاته فليهذا الخلل لم تنهك فإن كانت صلاتك صحيحة فكانت تنهاك عن الفحشة والمنكر لهذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه انتبهوا لقبول العبادة قبل أن تنتبهوا للعبادة يعني اسأل من الله سبحانه وتعالى وأنت تصلي هل يقبلك الله أم لا كن بين الرجاء والخوف وحسن ظنك بربك إذا أنت أديت ما عليك أن يقبلك الله سبحانه وتعالى لهذا كان سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهرة بضعة رسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يرتعد وينتفض ويقول أتدرون بين يدي من أقوم بين يدي الحي القيوم سبحانه وتعالى فلهذا يقول المولى سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون سكارة ليس هو السكر أو الأفيون فحسب أو الحشيش سكارة بمحبة الدنيا فأنه يدخل في الصلاة ولا يدري ما ذكره وكم ركعة صلى فهو سكران يدخل السوق ويخرج من السوق ويذهب إلى أبا سروان ويحضر فيها القلب فهي لئي العقوبة أسرع الله يبارك لنا ولكم في الصلاة وجعلنا من المحافظين على الصلاة المؤدين لها في أوقاتها فإن عدم المحافظة على الصلاة اسمه وخيم كان أحد من الصالحين الحبيب عبد الرحمن بن عبدالله بالفقيه مكبار العلماء وقع له إذا من السلطان وحبسه وطرحه تحت زير فقيل له في ذلك قال إنما هذه عقوبة لقد كانت عندنا خادمة في البيت متهاونة في الصلاة ولم نتنبه لها ولم نتنبه لها فلهذا شف كيف كانت مجاورة الذي يترك الصلاة يعاقب لأنك تآكله فلا تدخل إلا بيت تقيين لله مواظبا على الصلاة ولا تدخل بيتك إلا تقيين لله مواظبا على الصلاة فإن معاشرة ومخالطة الذي لا يحافظ على الصلاة تمحق البركة من الطعام فلهذا حكمه كما قال الإمام أحمد أنه إذا ترك الصلاة عامدا عالما قال حتى أن زوجته تخرج عن عصمتي فهذا أمر خطير خلافة الإمام شافي ومالك أبي حنيفة فإذا كان هذا أمر تارك الصلاة بهذا الخطر فاحذر منه فلا تصاحب تارك الصلاة فإنك تتهاون فيما بعد ترك الصلاة ولا تجالس تارك الصلاة فإنها تستصغر إثم ترك الصلاة واستصغار إثم ترك الصلاة ومعصية لله سبحانه وتعالى فحذر على الصلاة ولا تتركها ما دام عقلك فيك ولكن إذا كان هناك في سفر طويل لباس أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر أو تقدم العصر إلى وقت الظهر أو تؤخر المغرب إلى وقت العشاء أو العشاء إلى وقت المغرب فهذا وقت عذر عذرك الله سبحانه وتعالى فيه وعند بعض العلماء كذلك إذا كان المرض يشك عليه بأن يؤدي كل صلاة في وقته فلباس بالجمع للمرض لكن في غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكباية نسأل الله العافية والسلام وأن يوفقنا وإياكم للحفاظ على الصلاة ولا يخذلنا بترك الصلاة إنه على ما يشاء جدير وبالإجابة الجدير ثم يتقول أن جدير هل سبحانغًين أجم الأسكس أجم الأسكس 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 أعم الوقت على صلاة في وقت 어제 أجم Ketika Apa ini Ketika Nabi SAW berperang Berperang Kemudian Mereka Melihat Gimana ini cara mengalahkan Daripada apa Daripada orang-orang muslim ini Orang-orang muslim itu berani Mereka diiming-imingi Kalaupun meninggal dengan apa syahada Mati syahid Karena itu mereka berani, bagaimana ini cara Mengalahkan orang-orang islam ini Udah tunggu aja kata orang-orang muslim Dia mengatakan Tunggu aja Jentang lagi akan datang waktu sholat Yang mana waktu sholat ini Adalah sangat penting bagi mereka Mereka mengagumkan sholat ini Itu sholat asar Mereka pasti tidak akan meninggalkan Daripada sholat lima waktu ini Ini sebelum datang Perintah untuk sholat ul-khof Sholat ul-khof itu yaitu Sholat ketika peperangan Sholat ketika peperangan itu ada caranya sendiri Atau di VG Pembahasan VG dibahas Cara sholat ketika peperangan Nah sebelum perintah Sholat cara untuk melakukan sholat peperangan ini Ketika orang muslim ini tahu Bahwa orang-orang islam ini Tidak akan meninggalkan sholat asar Kenapa? Karena mereka mengagumkan sholat asar ini Mencintainya Lebih daripada orang tuanya Lebih daripada anak-anak mereka Karena itu tunggu aja Kita nanti ketika sholat asar Kita serang mereka Ternyata sebelum masuk waktu sholat asar Ketika Nabi mau sholat Datang Malaika Jibril Malaika Jibril Mengajarkan kepada Nabi S.A.W. Memberitahu Bahwa orang-orang kafir Ingin menyerang mereka Ketika dalam keadaan apa? Sholat asar Ketika mereka melakukan sholat asar Tapi akhirnya Nabi Malaika Jibril Mengajarkan Dapat perintah dari Allah S.A.W. Untuk melakukan sholatul khaw Sholat yang tadi itu Sholat ketika peperangan Ketika dalam keadaan genting Akhirnya diajarkan Caranya sholatnya itu Jadi semua sholat Nanti dibedakan Musuh ada di hadapan Qiblat Atau musuh di belakang Qiblat Kalau musuh di hadapan Qiblat Nanti akan dibagi menjadi dua sholat atau lebih Ketika imam berdiri Berdiri semuanya Sholat Bareng sama imam Waktu baca fatihah bareng Ketika baca surat Masih bareng Ketika imam rukuk Rukuk semuanya Karena dia walaupun rukuk Masih bisa melihat Ketika musuh mau menyerang Ketika iktidal Iktidal dengan Semua sof Ketika sujud Tidak semua sof Ikut sujud bersama Nabi saat itu Jadi imamnya sujud Sujud sof yang di belakangnya Imam saja Yang pertama Sof yang kedua Tidak ikut sujud Nunggu menjaga Sholat ini Tapi menjaga Takutnya nanti ketika Sujud diserang sama musuh Karena itu apa? Menjaga Ketika berdiri Rukat kedua Yang belum sujud Tadi sujud Rukat yang kedua Imam dan sof yang pertama Sudah berdiri Sujud dua kali Berdiri Imamnya dipanjangkan Solatnya Ikut sujud Ikut bareng Baca fatah Baca surat Rukuk bersama imam Bareng semuanya Ketika iktidal Bareng semuanya Ketika sujud Ganti Sof yang kedua Ikut sujud bersama imam Sujud dua kali Kemudian tasawad awal Baru sujud Yang sof yang belum sujud Yang pertama tadi Sujud Terus gitu Walhasil Ada beberapa cara Dalam solat Ketika dalam keadaan genting Dalam keadaan peperangan Akhirnya mereka apa? Bingung Loh Kok bisa? Gini Kita ini mau menyerang Ketika Muhammad dan sahabat-sahabatnya Ketika mau solat asar Kok cara solatnya beda ini? Wah Nabi SAW nyerang akhirnya mereka Karena apa? Karena memang Allah itu Selalu Mengajarkan kepada Nabi SAW Apapun yang diucapkan oleh Nabi itu Bukan dari Nabi sendiri Semuanya adalah perintah dari Allah SWT Kemudian Katanya Al-Habib Abdullah tadi Kita ini harus menjaga solat lima waktu Lebih-lebih Orang-orang yang di rumah sakit Ketika dalam keadaan sakit Perhatian solat lima waktunya Jangankan Karena dia sakit Akhirnya dia Meninggalkan solat Karena apa? Solat tidak bisa ditinggalkan Kecuali Dia sudah tidak berakal Atau dia sudah mati Jadi solat itu Tidak mungkin bisa ditinggalkan Dalam keadaan apapun Wajib hukumnya Karena kita tidak tahu Kalau kita kadang-kadang Sudah nanti saja Ketika saya sembuh Saya akan menggolohi solat saya Tahu tidak kita ini Yang bakal sembuh? Kalau sakit itu langsung terus Sampai kekuburan Gimana? Karena itu Tetap kita menjaga solat lima waktu Kalau kita bisa melakukan solat tadi itu Caranya nanti ada dijelaskan Ada bab solat tulmarin Bab tentang solat orang yang sakit Kalau dia tidak bisa berdiri Solatnya duduk Tidak bisa solat duduk Tidur miring Tidur terlentang Kemudian Kalau memang tidak bisa wudu Ditayamumi Kalau memang tidak bisa wudu Tidak bisa tayamumi Ya solat di hulmatil waget Solat saja Nanti digodoi Tapi tetap solat Solat itu tidak bisa ditinggalkan Dalam keadaan apapun Bahkan dalam keadaan sakit Kita harus menjaga solat lima waktu kita Lebih-lebih orang yang menjaga Ikut menjaga orang sakit itu Seharusnya Orang-orang yang menjaga orang sakit Itu mengingatkan Wisolat Tapi kalau sekarang tidak Ketika orang yang menjaga orang sakit itu Kadang-kadang ketika kita merentahkan untuk solat Ayo Wisolat Malah dia membantu dia untuk maksihat Seharusnya Merentahkan untuk solat Bukan malah Bukan malah dia Gembosi Baik Kemudian Dikatakan bahwa Orang yang meninggalkan solat Itu kita ini Jangan kita ajak mereka untuk makan bareng Kita jadikan dia sebagai teman kita Jangan Kita jangan berteman dengan orang yang meninggalkan solat Kita jangan berteman dengan orang Yang selalu dia tidak berhatian dengan solat Jangan kita ajak makan bareng Jangan dikawinkan dengan anak kita Karena orang yang meninggalkan solat itu Dia itu akan menjadi orang yang tadi itu Sudah dikatakan Adabnya di dunia sudah ada sebelum di akhirat Jangan kamu temani Jangan kamu ajak Jangan kamu kumpuli duduk bareng bersama dia Karena solat itu Sangat penting Kalau dia sudah meninggalkan Yang penting Daripada perintahnya Mungkin anda akan ditinggalkan juga Mungkin akan diambil manfaatnya Diambil manfaatnya Kemudian yang lainnya Kalau memang tidak ada manfaatnya Ditinggal kamu Karena itu orang yang meninggalkan solat Tidak akan kita bisa amanat dengan dia Kemudian Solat itu Kalau kita lakukan Akan bisa menjaga diri kita Untuk berbuat daripada kemungkaran Atau berbuat keci Orang yang melakukan solat Tidak mungkin dia berbuat mungkar Tidak mungkin dia mencuri Tidak mungkin dia membunuh Tidak mungkin dia itu berzinah Tidak mungkin melakukan kemungkaran Kenapa? Sudah disebutkan dalam Al-Quran Inna solat Tadan ha'nil fahsyaih Wal mungkar Sehingga solat itu Akan mencegah Orang tersebut Daripada perbuatan keci dan mungkar Tidak mungkin Itu dikatakan As-solat Tapi hati-hati Loh kok ano? Solat di masjid Mentut dikong masjid Nyolong sandal Kok ano? Loh jangan disalahkan ayatnya Karena disitu dikatakan Inna solat As-solat As-solat itu artinya Solat yang sudah diketahui Yaitu apa? Solat yang sesuai syaratnya Solat yang sesuai dengan rukunnya Solat yang sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Solat dengan khusyuk Baru itu akan mencegah dirinya daripada perbuatan kecil dan mungkar Kalau seandainya ada orang solat masih tidak Masih tetap melakukan maksiat Ya berarti yang harus dikoreksi apa? Solatnya Kemudian diceritakan Kita ini ketika mau melakukan solat Kita ini harus perhatian Kita ini harus lebih takut daripada orang yang tidak solat Takutnya kalau kita solat tidak diterima Solat kita tapi tidak diterima Buat apa? Itu harusnya kita lebih takut Karena itu Zainal Ali Zainal Abidin Setiap kali mau solat gemetar badannya Gemetaran badannya Takut, khawatir Zainal Ali Takutnya apa? Solatnya tidak diterima oleh Allah SWT Kemudian dia mengatakan Aku ini berdiri di hadapan siapa? Aku ini bukan berdiri di hadapan makhluk Aku ini berdiri di hadapan yang menciptakan alam semesta Aku berdiri di hadapan Tuhanku Karena itu Zainal Ali khawatir ketika mau solat gemetaran badannya Sampai dikatakan dalam ayat Al-Quran Disitu dikatakan Janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan kamu itu mabuk Mabuk itu bukan karena heroin Bukan karena ganja Bukan karena minuman keras Yang dimaksud disini Mabuk disitu maksudnya Dia masuk ke dalam solat Dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan Apa yang dibaca gak tahu Itu berarti sukaro Podami orang ngomong Tapi gak tahu apa sini ngomong no Glambiar Itu sukaro Janganlah kamu melakukan mendekati solat Sedangkan kamu dalam keadaan gelambiar Itu gelambiar artinya Kadang-kadang solat Dalam solat Semuanya ingat Tamasya kadang-kadang dia Dari pasuruan Pikiran dia Pindah ke Bangil Pindah ke Surabaya Pindah ke Jakarta Pindah kemana-mana Pindah ke Eropa Salatnya jalan-jalan Dia gak berhatian dengan Salat lima waktunya Karena itu Kita ini Ketika melakukan salat Ya sesuai dengan syaratnya Rukunnya Apa yang kita baca Kita tahu Jangan mikir yang lainnya ketika salat Kemudian Kalau seandainya ada orang solat Tapi dia tetap berbuat Mengungkar Atau solat Tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya Maka dikatakan apa Fahuwa ilal ugufaya ilal ugubati asra Maka dia akan mendapatkan Hukuman lebih cepat Daripada orang yang gak solat Orang yang disini solat Tapi dia kadang-kadang Nak berhatian dengan solatnya Ini Lebih cepat mendapatkan Igob dari Allah Lebih cepat mendapatkan Adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu dua-duanya gak baik Solat Tapi yang baik Solat sesuai dengan syarat dan rukunnya Kemudian Dikatakan orang yang tidak menjaga Solat lima waktu Atau tidak memerintahkan keluarganya Untuk solat lima waktu Atau bahkan pembantunya pun Yang tidak diperintahkan Untuk solat lima waktu Maka dia akan mendapatkan Igobnya juga Adabnya juga Seperti yang diceritakan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fagih Al-Habib Abdurrahman ini Seorang ulama Soleh Dia termasuk Daripada muridnya Al-Habib Abdurrahman Orang besar Tapi tahu-tahu Dia dipegang Sama Polisi Dimasukkan menjara Tidak tahu Tidak tahu Alasannya kenapa Akhirnya setelah Muridnya bertanya Apa yang terjadi Akhirnya dia mikir Tidak tahu Saya ini tidak berbuat salah Tapi dipikir-pikir Oh iya Aku ini punya pembantu Pembantuku masih baru Aku lupa Tidak perhatian Apakah dia sholat Lima waktu atau tidak Ternyata memang Pembantunya Tidak sholat Akhirnya Balaknya kepada Orang yang ada Dalam rumah Karena itu ketika kita Punya keluarga Anak kita Istri kita Pembantu kita Perintahkan mereka Untuk melakukan sholat Jangan sampai kita ini Meninggalkan sholat Dan keluarga kita Kemudian Ketika Apa Ketika Kita dalam keadaan Bebergian Atau kita dalam Keadaan sakit Memang kita boleh Ada Keringanan Daripada Ada rukso Keringanan Daripada syariat Ketika kita dalam Keadaan bebergian Ketika kita dalam Keadaan sakit Ada keringanan Daripada syariat Bukan keringanan Untuk meninggalkan sholat Tapi keringanan tersebut Yaitu untuk Kita boleh Menjamak Dua sholat Dalam satu waktu Ketika kita Musafir Perjalanan jauh Kita boleh menjamak Kita kumpulkan Dua sholat Dalam satu waktu Duhur sama asar Diletakkan di waktu Duhur Namanya Jamaat takdim Ketika kita Letakkan duhur Di waktu asar Itu namanya Jamaat takakhir Boleh bagi orang Musafir Atau yang kedua Kita boleh Ketika dalam keadaan sakit Kalau karena Bukan hal-hal Tersebut Maka kita tidak Boleh mengakhirkan Sholat Apalagi Galuk Sambik Meninggalkan sholat Yang mengakhirkan sholat Dia mendapatkan Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Nabi mengatakan Barang siapa Yang mengakhirkan sholat Daripada waktunya Dengan tanpa udur Tidak ada udur Sama sekali Bukan karena Musafir Bukan karena Pembergian Bukan karena Dia sakit Dia mengakhirkan Sholatnya Maka dia telah Mendatangi Satu pintu Daripada pintu Dusa besar Berarti dia Dikatakan Melakukan Dusa besar Kan itu Jagalah sholat Lima waktu kita Sehingga kita bisa Menjadi orang yang Berbahagia Amin Damaikan hati Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!